Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin, bersyukur kepada Allah SWT, hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam Indonesia. Setelah hampir dua tahun pandemi ini menutup keberangkatan umroh di seluruh dunia dan Indonesia, hari ini Alhamdulillah, hari yang ditunggu-tunggu karena jamaah perdana terbang ke Saudi Arabia dari Samira Travel, sebanyak 419 jamaah, satu pesawat charter full, ya hari ini menjadi duta-duta jamaah Indonesia. Yang harapannya dengan keberhasilan keberangkatan hari ini berdampak kepada bertambah baiknya perkembangan umroh, keberangkatan umroh untuk ke Saudi berikutnya. Dan juga hari ini adalah sebuah pintu gerbang dibukanya haji tahun depan untuk Indonesia, maka ini adalah saat-saat yang menentukan, yang pertama adalah perdana dari Soekarno-Hatta, kemudian yang kedua adalah perdana juga pesawat yang landing di Madinah, direct dari Indonesia. Alhamdulillah, bersyukur kita pajakkan kepada Allah, terima kasih juga kepada pemangku kebijakan yang hari ini sudah banyak membantu kita terlaksananya keberangkatan perdana 419 jamaah ini. Juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada umat Islam Indonesia yang sudah mempercayakan keberangkatan umroh perdana ini dan seterusnya kepada Samira Travel. Kami tetap memilih untuk yakin, tetap memilih untuk memaksimalkan kemauan dan tekat kita untuk memberangkatkan jamaah umroh Indonesia, karena kita juga punya keyakinan bahwa kita sudah berpengalaman di tahun 2021 kemarin, di masa pandemi juga, kita memberangkatkan jamaah-jamaah. Alhamdulillah, tidak ada kendala dan mudah-mudahan ketangguhan dari Samira ini kemudian berdampak kepada bangkitnya Travel Umroh Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Penantian yang tertunda hingga 2 tahun untuk melepas rindu ke Tanah Suci akhirnya terwujud. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! kering-keringan 11 bis dan ucapkan selamat datang kepada para jamaah merupakan perdana pada malam hari ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati